Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 by the way Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di hari ini saya akan membuat video Gusyo di map ANJ XTJ Menggunakan unit bis Agung Sejati Jetbus 3 Double Decker Noah Dan berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tahu nih mau berhenti di mana Tapi yang jelas di video kali ini Kita akan melakukan trip dari terminal Mauspati Mengarah ke Tirto Nadi Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Nah oke, berhubung ini adalah video Gusyo Jadi saya belum tahu nih mau berhenti di mana Tapi yang jelas di video kali ini Kita akan jalan-jalan random di map ANJ XTJ Dimulai dari terminal Mauspati Dan akan mengarah ke sekitaran daerah Seragen atau Tirto Nadi Oke, yuk langsung aja kita cus jalan-jalan random Ke arah yang tadi saya maksud Bismillahirrohmanirrohim Semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak Meninggalkan sebuah lahan parkir yang terletak Di terminal Mauspati yang ada di map ANJ XTJ Di pintu keluar terminal Mauspati tersebut Langsung aja kita belo ke arah kiri Kita belo kiri guna mengarah ke rumah makan Duta Ngawi Sebelum nantinya kita akan masuk ke ruas tol Trans Jawa Melalui gerbang tol yang letaknya nggak jauh dari rumah makan Duta Ngawi tersebut ya Saya lupa ada rumah makan Duta Ngawi yang saya maksud itu Duta 1 atau Duta 2 ya saya lupa Intinya saya pernah sekali bikin konten yang isinya melibatkan rumah makan tersebut Yang ini menggunakan unit bis Harapan Jaya Avante H7 atau H8 gitu Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist Jalan-Jalan Santuy Oh ya, untuk di video kali ini saya coba dulu menggunakan settingan G-Traffic 4 ya Nanti kalau ketika kita sudah masuk ke ruas tol Trans Jawa Kemudian merasa kalau si trafficnya ini cenderung sepi alias kurang ramai Baru deh nanti saya bakal setting ulang si trafficnya tersebut Untuk sekarang ini kita nikmatin dulu aja settingan G-Traffic 4 Yang kalau di ruas jalur biasa sih sudah terbilang ramai Tapi nggak tau deh nanti ketika di ruas tolnya Terima kasih telah menonton! Oh ya by the way video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan salah satu unit double dekar milik PO Agung Sejati asal Wono Giri Jawa Tengah Yang ini unit Agung Sejati dengan nickname Noah Dan berhubung saya punya modnya kemudian mempunyai delivery versi terbarunya Akhirnya langsung deh saya buatkan video modifikasinya di hari Sabtu Minggu kemarin Dan baru dapat saya buatkan video jalan-jalan random atau video go show-nya di hari Senin Minggu ini Yakni di map ANJXTJ buatan Mas Rizal Astrianto Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Terima kasih telah menonton Nah di sebelah kiri saya itu tadi merupakan pintu keluar dari Terminal Kertonegoro Madiun Yang sempat saya jadikan konten sebanyak 2 atau 3 kali ya Saya ingat banget pernah konten melibatkan Terminal Kertonegoro Ngawi ini Menggunakan unit bis Rosalia Indah Jetbus 3 Double Decker Kemudian menggunakan unit bis Yugengerahayu dengan nickname Dominic Toretto Dan ada satu video lagi yang saya buat melibatkan Terminal tersebut Tapi saya lupa menggunakan unit bis apa Intinya udah 3 kali sih kalau gak salah membuat konten yang isinya melibatkan Terminal Kertonegoro Ngawi di map ini Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist jalan-jalan santuy seperti biasa Dan ternyata oh rumah makan duta 3 lor Bukan rumah makan duta 2 atau duta 1 Tapi ternyata rumah makan duta ngawi 3 Yaitulah ya rumah makan yang tadi di awal video sempat saya singgung beberapa kali Dan ternyata rumah makan duta 3 Oke lor sekarang ini kita persiapan tape tol di gerbang tol yang saya baru ingat Bahwa untuk semua gerbang tol Gak semua sih Hampir kebanyakan gerbang tol yang terdapat di map ANJXTJ ini Gak memiliki nama seperti gerbang tol yang saat ini sedang saya kunjungi Jadi saya gak tau udah ini kita tape tolnya di gerbang tol apa Karena tidak ada namanya Oke kita tape tol dulu aja Gak peduli mau ada namanya mau gak ada namanya Yang penting kita bayar tol dan sekarang persiapan mengarungi ruas tol Trans Jawa Yang terdapat di map ANJXTJ buatan Mas Rizal Astrianto dengan status berbayar ya Untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi seperti biasa Terima kasih telah menonton! Oke lor sekarang kita sudah memasuki ruas tol Trans Jawa Tapi saya kurang paham ya ini ruas tol Trans Jawanya dari mana Dari mana mengarah kemana Intinya kan tadi kita masuk ruas tol Trans Jawanya itu via gerbang tol Yang letaknya gak jauh dari rumah makan duta Ngawi 3 Nah kemudian nanti kita akan mengarah ke daerah Salatiga Atau kayaknya gak nyampe deh kalau ke daerah Salatiga karena terlalu jauh Jadi mungkin nanti kita berhentinya di sekitaran terminal Tirtonadi aja ya Tapi gak tau juga sih namanya juga video go show Jadi saya belum tau mau berhenti dimana Ya pokoknya disimak terus aja videonya sampai selesai alias sampai tuntas Intinya di video kali ini kita sedang jalan-jalan random Di map ANJ XTJ buatan Mas Rizal yang notabene-nya udah lumayan lama gak saya pakai Makanya sengaja di video ini saya membuat konten di map buatan beliau Terima kasih telah menonton! Oh iya FYI ini merupakan kali ketiga saya dalam membuat konten atau video Menggunakan unit bis agung sejati dengan nickname Noah ya guys ya Video pertama adalah video jalan-jalan yang saya buat di map ANJ XJRR Yang mana video tersebut menjadi video pertama yang saya buat Menggunakan mode bis di ETS 2 V1 40 Bahkan di video tersebut saya jalan-jalannya ketika malam hari bukan di saat terang seperti ini ya Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist jalan-jalan santui Tapi harus bersabar nge-scroll untuk mencari video tersebut Karena video tersebut saya tayangkan udah lama banget Mungkin sekitar 12 sampai 15 bulan yang lalu Kemudian video kedua adalah video modifikasi yang saya tayangkan di hari Sabtu minggu kemarin Dan video jalan-jalan ketiga adalah video yang sedang kalian saksikan di siang hari ini Yang ini jalan-jalan random di map ANJ XDJ buatan Mas Rizal Nah jadi karena udah ada 3 video dari unit bis agung sejati Noah Itu artinya video ini akan menjadi video terakhir dari unit bis ini ya Setelah ini gak akan ada lagi video menggunakan unit agung sejati Noah Mungkin next time-nya kita bakal coba konten menggunakan unit bis agung sejati yang lain Contohnya adalah unit agung sejati dengan bodi Laksana SR2 Series Ya pokoknya ditunggu aja untuk konten menggunakan unit agung sejati tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton By the way itu parah banget ya unit bis tamu wisatanya Ya Allah ditabrak sama mobil pribadi dari belakang sampai nungging kayak gitu dong Ya Allah parah banget dah masih ada gak unit Oh masih tapi udah gak kayak tadi posisinya kacau banget Oke kalau gitu langsung kita astagfirullahaladzim kenapa ya setiap saya selesai tap etol di gerbang tol yang tadi selalu ada hal yang saya tabrak tapi gak keliatan wujudnya lor Ya Allah agak sedikit horor ya ternyata untuk gerbang tol yang tadi Nah di depan sana ada pertigaan kita akan belok ke arah kanan kita belok kanan guna mengarah ke sekitaran daerah Tirtonadi By the way ini untuk settingan waktunya udah mau mendekati jam 18.00 Jadi mungkin nanti di lampu merah depan Eh ini gak ada lampu merahnya ya Oh gak ada lor Lu pantasan disini rawan terjadi kecelakaan karena gak ada lampu merahnya Yaudah kalau gitu disini saya izin buat mengubah settingan waktu jadi jam 15 lagi Nah kalau gini kan terang Terima kasih telah menonton Oke lor jadi seperti ini untuk visual dari daerah yang kalau gak salah nama daerah ini adalah Karanganyar Yang dimana di daerah Karanganyar ini terdapat pool miliknya PO Rosalia Indah Yang sempat saya kunjungi beberapa bulan yang lalu ketika menggunakan unit beast Rosalia Indah Dengan bodi Avante Double Decker alias Avante D2 versi terbaru Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist jalan-jalan santuy aja Ya Allah giliran saya pindah lajur Dia malah udah belok kanan dong Ngeselin banget ya Tau gitu tadi saya stay aja di lajur kanan Pindah ke lajur kiri juga percuma Karena tadi ternyata tetap dihitung melanggar lampu merah Lama banget ya saya Ya gak ngonten melibatkan terminal Tirtonadi yang terdapat di map ANJXTJ ini Nanti ya kapan-kapan ya Jangan dalam waktu dekat ini Karena kalau mengunjungi terminal Tirtonadi Solo itu Eh ini dia nih letak dari apa namanya Pool miliknya PO Rosalia Indah Ya kalau kita pengen finish di tempat tersebut Kelewatan dong puteran jalannya Lah iya juga Mas Andrew Tunggu-tunggu Oh bisa nih Nah ini ada puteran kan Nah kita puter disini aja dah Tunggu-tunggu-tunggu Yo Allah ya rob ada-ada aja dah Oke tunggu sebentar Ini mobil polisinya Yaelah segala belok lagi dia Eh segala gak ngasih jalan Oke aman ya Sip Nah ini kita muter Guna mengarah ke pool miliknya PO Rosalia Indah Kita fokusnya finish di pool PO Rosalia Indah Nah ini Lah kok di depannya sepi Gak ada yang parkir sama sekali nih kendaraan-kendaraannya Pada kemana ya Saya parkir di luar aja ya by the way Kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan salah satu unit double decker milik PO Agung Sejati Yang ini unit Agung Sejati 130 dengan nickname Noah Untuk bagian depannya seperti ini saya improve dengan menggunakan banyak aksesoris dan LED Dan yang saya suka dari unit bis ini adalah desain liverynya Yang ini bergambarkan Bahtera Nabi Keren banget ya Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax